Standar protokol COVID, karena saya kan seberapa kali jadinya lebih dari 2 meter kita punya, jadi buka dulu enggak apa-apa, daripada nanti bibir saya keseripan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, jadi di depan saya ini, ibu-ibu PKK, posyandu, darmawakita, tansampah, atau apa? Oke, kalau Bapak-bapak diperlukan adalah? Kepala muda, kete, kete, oke. Kepala muda. Si kepala muda, kan? Kududu dikau, menang. Kata-kata kan, ini kamu, ini kamu, ini kamu, ini kamu, tapi pas jalan-jalan ke Jogja, kamu menang, gitu. Jadi, di sini saya kemarin dapat pesanan dari KKM, untuk menyerahkan topik terkait dengan pengelolaan sampah menjadi kerajinan. Jadi sifatnya saya bukan ahli kerajinan Bapak Ibu, tapi bagaimana saya memotivasi Bapak Ibu dalam mengelola sampah, syukur-syukur di antara sampah itu bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Karena intinya jadi bukan di kerajinannya, intinya adalah bagaimana mengelola sampah. Nah, lanjut mas, next. Kalau kita lihat Bapak Ibu, negara kita Indonesia itu syukur-mahmur, gemah-rimpah, loh-jinahmi. Kita juga sebagai umat manusia, umat muslim pertama, manusia itu tidak boleh berbuat keusahaan di buka bumi. Meras? Tapi apa yang dilakukan, seperti di gambar itu, bahwa sebagian dari manusia itu ternyata lebih membuat keusahaan. Gini, itu termasuk kita mau buat itu? Bukan ya? Bukan. Itu tidak, karena itu kalau kebakaran hutan banyak di Kalimantan dan Sumatera. Nah, di Jawa ini ujaran. Di Jawa ini ujaran kebakaran hutan. Yang ada adalah membakar sampah. Membakar sampah itu kalau sekepok keren tubuh. Salah. Ini kekosok. Ayo, ayo, ayo. Yang berbakat sampah itu keliru atau betul? Keliru. Ya, betul, Pak. Jadi, Bapak Ibu ada sebuah cerita. Dulu, di kampung, ya ini kan di kampung, Bapak Ibu. Di kampung itu dulu sampahnya adalah logani, Pak. Gondong-gondongan, kalihantik-kantik, batang, singboten kandil yang menggeni, gitu. Ya, kenapa sih, naik kayu, kok mau pun gas? Kas, Pak. Kayak kayu, ya. Nah, enak, biasanya kan gunung-gunung itu, ruang pangunya berada di depan dapur. Oke, depan ayu ini boleh angkat. Oke, kalau ini, kalau ini, Sukorjo-Kendal itu, makin tinggi daerahnya 1.500-an, ruang pangunya di dunia pesis di jubang awan. Jadi, ternyata, Sukorjo-Kendal itu angkat-angkat. Nah, zaman dulu, larangan itu kan jenengannya dari organik, dari gaun. Jadi, yang dibakar mungkin masih gak apa-apa. Tetapi, zaman sekarang, ya, Bapak Ibu, zaman sekarang itu sampah sudah seperti apa? Oke, misalnya, snek ini. Kota-nya? Kertas. Kertas. Di sini, pas. Di sini, pas. Di sini, pas. Plastik. Ini? Nah, malah, malah, snek ini, Ibu, contoh. Ini, pas. Plastik. Plastik itu, katanya, bisanya didaur ulang oleh tanah, butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi, kalau plastiknya itu dibakar, kertasnya itu dibakar, itu banyak pencemaran dana. Pencemaran apa, Bapak Ibu? Ibu yang mengelola sampah itu sebisa mungkin tidak dibakar. Orang kota bakar sampah itu karena permukimannya pandan, Pak. botolnya itu dibakar, botolnya itu tempat membuang sampah. Nah, kalau di kampung, sangat puas. Sangat puas. Cuma masalahnya adalah sampah-sampah yang dibuat, berber-berber, botolnya dipilah. Gimana tadi? Iya. Pokoknya campur aduk, beribu. Onton sing organik, gondong-gondongan. Onton sing kertas, onton sing logam, onton sing geling. Termasuk bahan tibah berbahaya dan beracun. Contohnya apa yang tiba-tiba berbahaya dan berat-beracun? Si katanya berikan. Contohnya apa? Kemasan prestisijan. Kemasan prestisijan. Kemasan itu semprotannya, oh, ini berbahaya. Dan beracun. Lapa malah dobo. Itu tambah, beracunnya, itu malah tambah. Indah kudah. Nah, aturannya itu apa, Pak? Bapak, Ibu, aturannya kalau di desa yang ingin ada pengelolaan sampah, limbah B3 itu pakai urusannya tepat di pantai, Pak. Jadi, kudahnya limbah B3 itu di-store-care TPA. Atau diarahkan ke tempat yang memang aman, tidak meracuni lingkungan. Nah, yang selain bentuknya apa, Pak? Jadi, itu pas pemulung. Nah, pemulung itu orang yang sangat berjasa terhadap pembersihan sampah. Atau belim, atau logam, atau kertas, dikumpulnya lebih rumi, rupiah. Ini ku sebut tadi apa, Pak? Reduce. 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 Selainnya, reduce. 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 Reduce itu loh, pengurangan. Pengurangan, coba ini loh Pak Bu. Jadi, saya tak bilang, kita kepala, gelasnya nanti gelas, beli. Sebabnya sekali pakai, makanya bisa dipakai lagi. Tapi, saya jelaskan jadikan nanti gelas air mineral, Niko kan selain dipakai gelasnya di bu. Nah, Niki, kotaknya pakai digi mali, betul. Wotel, makanya, konaknya digi mali, kamu tidak menghargai saya. Gini, Tuta Wani, Bekasi, Bungkusnya makanya dipakai lagi, betul. Next, next. Nah, kebiasaan membuat sampah itu ternyata, siapa yang punya kebiasaan seperti itu? Membuat sampah sembarangan itu siapa? Kita semua kan? Ya, wos, ngaku, ayo Pak. Mau ngaku, ini kan, kalau kita kejahatan. Kita semua punya kebiasaan membuat sampah sembarangan. Bahkan membuat sampahnya di sungai, di selokan, di samping rumah, di belakang sekolah. Gimana? Ayo, sekolah SD itu, kan setelah tempat sampah itu. Belum balik itu buri sekolahan. Bapak itu buri, naik-naik, di lokasi, apa sih? Lewat. Lewat, di sekolahan, di koral resikan. Ya, hasilnya nyerah sebesikan. Kalau belum balik itu buri, jadi koral resikan. Gitu. Terus, kemudian, pembuangan sahabat di PPA, kalau itu tahu TPA. TPA ini tempat pendidikan alpukahan. TPA ini tempat pembuangan sakit, sampah. Di tiap kabupaten, kota ada. Di Kampungan, di belakang, di sampah luasnya ada 1 hektar. Nah, 1 hektar itu, yang dibuang sampah, sampah-sampahnya, dia enggak cekah, Bapak. Kalau rasa-sampah, kecaman-sampahnya, kalau cukup, Bapak. 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 Kalau sampah-sampah, sampai bebek, kalau dibuangnya, di sampah itu. yang berikan, kata TIKU. Nah, makanya sampah-sampah itu, saya sarankan, Bapak Ibu, harus dikeluar di tingkat D, desa. Termasuk desa Tiki, desa Selorok, Projo. Selorok artinya, Ratu. Selorok itu, Ratu. Projo. Projo itu tempat. diperajaknya, di tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Itu di projo. Jadi, Ratu-Ratu. Boleh watu-watu. Laku watu-watu ini, kepedem. kepedem ya, itu karena, di sini daerah sebur, belum banyak penjaraan, belum banyak kerusakan, belum banyak penebangan pohon, sehingga, batu-batunya itu sudah melapuk, tertutup oleh tanah. tapi kalau bapak ibu nanti, hilaf, gitu, mobilin nembali pohon, itu nanti sebentar lagi, di sini, merengannya akan erosi dan rongsor, akhirnya nanti jadi berbatu-rong. Jadi, saya lo pengetahuan, mata air bisa hilang, kembali ke sini. Nah, saya menyarankan, TPA itu dikelola di level desa, sebutannya berarti TPA. Kalau TPA itu tempat pembuangan akhir, tentang tempat, tapi TPS, TPS berarti cokelola saya, Pak. Tempat pembuangan semenara, atau tempat penelolaan sampah, bisa juga. Oke, kok di desa, apa yang harus dilakukan di desa? Karena sampah itu kan harus memenuhi kriteria tiga, tiga M. Pengurangan, gitu, pengolahan kembali, dan pemanfaatan kembali. Reduce, reuse, resa itu. Kalau penggunakan kekas-kekas-kekas ini, kemudian jadi, apa namanya, jadi, atau keranjina, itu berarti kan reduce. Kalau bapak ibu menggunakan, misalnya setengah sama senorantek, gitu, senorantek, ini tergantung, senorantek, gue pangan iwa, berarti reuse, gitu. Tapi, efisi satisan organik ini, kemudian dikomposkan, berarti recycle. Diolah kembali. Pak, ada yang terbaik, semuanya kembali. Tergantung, bapak ibu ingin memanfaatkan sampah itu, pelapa. kebiasaan begini, ini siapa? Sintan menikah, biar nanti apa itu, Sintan. Hah? Tulisannya di mana? Di sini ada enggak, saya lo wajor? Ada enggak. Ini saya foto, fotonya dari kepat lain, ya Pak? Ya, di sini. Tapi ternyata di sini ada enggak. Ternyata di sini ada enggak. Nah, ini berbesar itu, jujur. Nah, coba, mungkin awalnya kan, dari pada luar kosong, gitu, dari pada luar kosong, lu buangkan, tapi lama-lama kan, tukar kuat, ya. Baunya, gitu, tumpuannya, kemudian kira-kira jenisnya kan, buka paruh, tetap tigiri beriku, kurun, kan? Saya enggak, kalau aku kerangkan lama, Terus kemudian juga gaunya itu Baunya itu juga besar menjadi penampasan Jadi kan di kota kriol itu tinggirnya kalau pasangan itu Jadi kan aku berubah sebetulnya Jadi sebenarnya sampah itu sepakat ya Sampah itu semuanya wadah Tapi kalau sampah itu tidak dikelola Masalah akan semakin kecil atau semakin besar Semakin besar kota itu Jadi kita memang harus mengelola sampah secara baik dan benar Caranya ini pun, biar mengelola sampah itu tidak sampai kayak gitu Menjenekan itu disuruh mengais-nais disitu padahal bukan pemulung Jenekan pemulung, bukan? Karena sudah terlalu jorok, terlalu banyak kotoran Tapi jenekan yang disuruh menghilang dari rumah masing-masing Jangan tau masih kurun apa boten? Kurun Caranya ini pun, sekorganik kalau sekboten dipisah Tapi jangan lain tuh, kalau misalkan organik Kok dibungkus dan kresek? Buat kalau kreseknya gitu Kan akhirnya organiknya di jorok di kresek itu Ya gak bisa lah juga dipakai Organik, Bapak Ibu Jadi kalau pengelola sampah itu di lewat desa kayak Bapak Ibu Itu bisa diandarkan dari dana desa Dulu, sebelum 2014 Jadi kan ketika ada kumpulan itu selalu berpikir Jadi Pak RT, jenekan tidak mengajukan anggaran Pak, ini kita mengajukan anggaran Kalau untuk kekelolaan sampah desa Saropojo Dihandarkan dari dana desa Dengan dana desa Untuk apa? Dipelasui Oh, saya bisa dibukuh apa? Gedebih misalnya Alam T Alam Canggal Alam Mila Gitu Atau mungkin Sepeda Kotor Meruda 3 Nah makanya di jubut-jubut sampah itu kan Sepeda Kotor Meruda 3 kan Sesanya berten Dua ratusan kali ya Itu B4 kajak-kajak Itu loh Jangan sampai jubut sampah Kalau mulai kotornya melolak Gitu Nah gitu Lanjut Ini loh Bapak Ibu Jadi kan program kresek kira-kira jenis kan bagi mewaraskan sempurna-sempurna kan kira-kira cahjirin lagi lucu-lucu dia lima tahun, sepuluh tahun dihadapkan kewarisan sampah dari Bapak Ibunya kira-kira misalnya Allah jadi pakai sampah yang dikelola, saat itu biasa ini kan uang dikelola itu kan kan egois gitu, kalau itu belum sanggup tapi nanti kalau sampah itu sudah ada kerecek dan tiga di dalam kata jenis kan kan rasa terganggu ga? iya kan? hobi orang-orang ngantor lah lu cewo dikulau ceritanya, gosip sedikit ini ku karna-kulau terlalu hal yang gua ternyata jadi pagi-pagi ibu-ibu bapak-bapak itu kalau ngantar ngantor buku sampah, gantul ke dikulauan? stang kotor, stang kotor, iya kan? terus belakang ngantor tengok kanan-kiri kok aman orang-orang gitu ya? termasuk diri-biri gitu terus berhenti keluar jadi jenis kan kata kotor ini kadang-kadang kalau kerecek-kerecek di pinggir dalam itu kerecek atau gini kan? itu adalah kerecek berupa sampah rumah tangga tersilap projem ini otomatik betul karena perlahan masih luas paling membaik lumbang diw-dw di rumah alangkah baiknya naik tiap rumah itu tidak ada sampah sama sekali karena sampah dikeluar nanti kan bisa kurun baru kata ku kurun baru? kurun baru kurun kulau kancing ini kan ibaratnya jenis kan mewakui satu rumah tangga kira-kira yang ada ketugas tiap jumlah dikui sampahnya jenis kan itu ketugasnya keburu yang terupaya nah nah namanya di desa kira-kira umum ini kan kumutan sampah apa tapi regosi umum kumutan sampah per bulan menurut jenis kan? ini kulau temukan 7 jam ini kan sampah saya itu sebulannya saya bayar 60 ribu oke ini kekuatan kan di sosial projem ini perlumah kira-kira maupun ini berapa ribu artinya jenis kan perlu bayar ya ikhlas itu legu tapi kan gratis kan yuknya gue berkosa lebih sampah sama masing-masing kita kira-kira berapa? angka yang paling alah untuk angka di desa itu berapa pak? iuran sampah, perumahan tangga, perbedaan 10 ribu ada lagi? karena kan tiap-tiap hari langsung sama sampah oke 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 mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali misalnya 3 hari sekali jenis itu ya oke 10 ribu 10 itu jadi raci saat ini tuh gila-gila untuk kursa 1 jam sespeg bingin kan? 10 ribu berat banget? hah? sebulan 10 ribu berat banget? kan? 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 10 ribu 10 ribu 10 ribu berat banget ya? kalau gak atas 1 ribu kalau gak atas 1 ribu kalau gak atas 1 ribu nah gitu gak ada berapa betul? kok menyebutkan kuyuk ngebelasin betul? sebulan-sebulan ayo ibu, jawab makanya ini aku membantu mimpi membangun mimpi, mimpi mimpi, karena topik sama kita 10 ribu sebulan nah jenengnya nyawati lara kau sekolah minta bu nah, bisa di do 5 ribu nah 5 ribu yang sekolah pengirau puluh minta bu patah kata sekolah patah kata sekolah patah kata sekolah kalau sekolah itu dari itu 10 ribu itu malu pahirnya ini kadang-kadang karena pelitir karena memang posos ini sekolah itu kalau nyanyi sampah jenengnya aku pikirkan jenengnya jadi petugasnya pura-pura jenengnya tiap hari atau dua hari sekali dibandingkan marami second meter tiap seumpulan itu 15 kali dengan mirau ini tak berada 10 ribu disek nenteng sampah disek mantu bener-bener puluh seorang rogeri ini kak kali itu jumlah kakak lima ratus lima ratus ayo ya para siswa lima ratus kali sepul ribu berapa lima juta lima juta sepakat sepuluh 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 pak halo oke oke berarti pembayaran tenaga sudah ada sakit operasional yang belum ada apa roda tiga terserah 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 roda tiga maka sakit jalan desa operasional terus nanti yang bapak ibu tidak boleh lupa sampah itu ketika nanti dipilah-pilah bisa sedikit beda itu nanti buat tanggahan itu misalnya sampah ini khusus nanti akan kita pilih sendiri nanti hubungan jadikan kakaknya tukang merosok eh tukang merosok datanglah hasil projek dua milik sekali gak mau nanti tulung ditiba mesi-mesi kertas selesai pengelolaan saham pah mungkin sebetulnya BUMDES khusus pengelolaan saham pah sebetulnya berarti biasanya memang senggali tiap kakak pengelolaan sepuluh hari wakti apa dino rondo ini kok ya gak omat dikai manatas diiru diiru gitu padahal manatas sepuluh kan itu biasanya kira kerajaan kira sama 500 rupiah tapi biasa diusukan episod berikan 10 egu oke gini berikan peristiwa 100 rupiah 10 egu jadi betul kemudian dari mana tadi saya sampai matur itu bisa dialokasikan dari gara-gara kata-kata alokasi pengelolaan sampah itu 50 juta-100 juta itu pun pura-pura saya ketika kita melahani, lahan kas desa, dibuat untuk paling bangunannya kata ini bangunan di pake di lupu-lupu ini di wilak-wilak ke sana organik, yang organik nanti diloposkan yang diulang lagi yang organik kemudian yang bisa dijual, dijual yang nimbang berbahaya makanya sebulan sekali, makanya saking tinggi nombor dari daerah kabupaten jadikan kontak awal makanya akan diambil akan dikawal ke sana jadi sebenarnya bangunan itu nanti tidak ada sampah yang tersisa sek organik dikomposkan dengan komposter paklah, komposen di nombor di pupuk pupuk-pumpuk tangguran terdendara itu, sakit pak bahkan kalau perlu dijual, pupuk organik dari buktes pengelolaan sampah seloprojo per kilo seribu rupiah itu sudah jadi rupiah mana kalau komposenya itu gabungan antara makanan, daunan, ranit-ranit, ditambahkan oleh kotoran hewan itu pupuknya sangat bagus oke lanjut kita ada tulisan penarik-penarik ini langsung kabar bawah nah ini contoh pengomposan bapak ibu ada gondong-gondongan, ada sisa pakan ada sisa pakan lanjut apabila sampaikan kata kita ini kan kebetulan gambar ini tuh sampaikan keren-keren jadi bisa dikas kekas kompon aqua kekas-kertas ini kan ekonannya belum lalu nih kok dikawang-kawang makin dipilang sekretas boleh kekasih memanfaatkan para penagaan desa yang dimanponkan buran tapi ya secerga karena pakan-pakan buran dan malah akhirnya dikawang-kawang dikawang atau ngale-ale kita merapakan kita ngatur-ngatur negaraan kalian ngatur di oten kita tergantung tapi ini kuas lumayan kita masih saing dikawang-kawang dikawang 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 bagian sakal atau nyampe 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 bunyime nah itu yang bahaya bagian-bagian lain itu tapi kalau ada penangguran oleh sakit kenapa gak dipasai mengelola sampah jadi ini pemilihan nah ini bapak ibu jadi gini kan aja loh judul nah makanya dengan pengilangan itu gini atau kali itu loh kali ahli gini kan jadi ibu kita gunakan bukus sabun bukus minyak dan lain-lainnya kita jadikan tempat jadi bagi gitu jadi tempat macam-macam tapi hasilnya itu kerjanya mungkin rauh minggu gitu pas dikawang kita bu sepulau gitu aduh minggu seminggu sepulau gitu ini bisa dinyangkan makanya nanteng ini makanya adole itu adole itu kota orang kota yang berwajar pro lingkungan akan berharga yang begini bahwa ini proses perjuangannya luar biasa lanjut bahkan kadang-kadang sahabat itu bisa dibuat perhiasan perhiasan apa saat ini trend itu perhiasan konektor masker kemikin daripada kubing tarik-tarik hubungan konektor perhiasan jembat di galih hiasan panas di hal itu lanjut nah ini bapak ibu dan kan saya langsung disini dari bekas bekas koran bekas koran dicampur lem kayu, bekas koran dijadikan bubur, campur lem kayu, koran yang dipilih-pilih dari batangan-batangan, dari kursi, ini terpasapah, ini koran, kertas koran. Pak kok bisa, ya karena kertas ini pak, aslinya itu dari kayu pak, kertas buku ini kok dari kayu. Jadi nanti kembalikan lagi, nanti dipadarkan, nanti bisa jadi kayak gini. Itu yang kursi katanya pak SBI satu, waktu itu. Waktu beliau masih presiden, jika istana, itu tempat sampah juga beli, bekas koran. Pengen botol jadi adanya? Kalian ini? Biasanya Tegusun itu, ini jadanya-jadanya contoh ini, memang sih, yuk orang-yuk orang lagi. Tapi mati pak, pelatihan bibutnya mati, jadi nanti misalnya ada anggaran, anggaran-anggaran, jadanya dana desa, pelatihan sampah, UMKM, kita tuh secara nih, olah, tiba-tiba, udang pulau, udang nas, berlayang, gwek, 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 gwek. Bahkan bapak ibu, kalau ingin, pak, kalau ingin tanaman buah-buahan di tempat kami, bisa. Tapi caranya, nantinya tidak diharapannya. Nantinya di topi-topi jalan, pak. Saya udah baca, udah benarnya, pak. Jadi ini kan cari pengadaan bibit, contohnya kayak gila, buah, 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 buah. Yang lahan, itu dulu, kalau menaksa, para dendam negara, anksalnya terka jeng, gerio, saya tidak jalan. Jalan, itu kan lahan bikin negara, jadi juga saya ditangani. Yang penting kan di tangannya kan rumah, gitu kan? Pakai kedala, ini, aku ponce, jangan lalu pengenginan, dianggap itu tidak jalannya usaha. Akhirnya, maka saya ponce terkenal sebagai wang hilip, wang roda, desa yang punya keunggulan sebagai desa pangga misalnya. Itu bisa. tapi kan kalau bangun pohon itu nanti paniknya setelah 5 tahun gini apa nah itu jadinya harus siap merawat kadang-kadang itu jadinya bagian bibit, kok akan ditantun ditantun jadinya bukan jelun pokoknya ini, jadi kok sih kesalahan oke, lanjut nah kalau bapak ibu semakan kalau pengelolaan sahabat itu bapak ibu tugas siapa sih? pak, ibu, karena jadinya itu belum pernah menjadi pengelola sampah, maka ada tahapan namanya itu apa? belajar bersama jadinya sahabat memikirkan, oh iya yuk ternyata yang ngambil sampah itu pekerjaannya kurang keren gitu kan oh iya yuk, ternyata aku butuh ikuran sebulan 10 ribu dari 500 orang ternyata sih ikuran itu romantus pak cek tolokantus itu gak leloh yang ditake pose, pose jadinya sama masyarakat ini orang gampang makanya ini mau jalan atau tidak bukan tergantung saya atau adik-adik AKS itu semua tergantung dari masyarakat desa sini mau bang bukit atau tidak menelola sampah kira-kira perempuan menelola sampah jadinya aku memikirkan kerajinan ini dulu purun-perempuan keluar ayah purun makanya dapat bagus dapat kerajinan itu misalnya jadinya sakit gabel sampah gabel tas atau dompet nah akhirnya jadinya mumpulnya sampah buat tempurun akhirnya bantunya kan buat tempurun gimana? itu harus keinginan dari kita saya pernah ketemu orang di kereta tanpa sengaja ngelola sampah kesempatan dari kota Tangerang Selatan hanya satu RW tapi karena satu RW di Jakarta itu kan ruangnya ada dua ribu rumah ternyata dia ini sebulan ini bisa dapat bayaran tiga juta dari kelola sampah tapi kalau di bawah kanan memang mulanya kakak ngelangin tiga puluh ribu per rumah dan perumahan biasanya lebih penting kalau murah tapi yang terkampung rumah rumah penduduk kan semuanya ditepi jalan makanya menurutnya beli pulang yang anjir sampah-sampah makanya motornya batas agar yang dipelalai lembuan sampah itu di cendaki dan pinggir dan dalam pojok motor aku sepulang yang peduli juga peduli gak ampun misalnya ini kan berdala kita keningin tempat rumah lagi di empat rumah itu ngalahin kumpul kayak seperti itu makanya dari pihak bundes desa tumbas tempat-tempat sampah tempat-tempat sampah sini menurut guni kok terkringit-kringit dalam jadi sampah yang dibuang disitulah yang nanti akan digorong di syukur syukur tempat sampah ini sudah dibagi-bagi Pak dipilah-pilah bikin tempat sampah pegandek buang buang di sini ya kalau pegandek teras yang reset ini yang sampah plastik ini sampah beling ini sampah logam atau lima mungkin dengan sampah yang bergaya tadi bekas pengaruh ruangan bekas AC bekas semprotan nyamuk itu khusus di bagian tiga itu dibilang itu gak usah dikelola lalu kita setorkan ke tempat yang dikelola oleh kepelatian terus kemudian kita juga harus latihan kepan-kapan nanti pelatihan memilah sampah kalau itu dia sampah itu ketenangan dan jadikan tekrasak sampah kepelatian lantai coba campur kalau seluruh lahan seluruh lahan campur kertas campur plastik terus terus coba yang lantai boleh boleh jadi kalian bisa bisa kan orang saat dikontok masih masih masker tapi kalau yang memilah ibu-ibu tiangga dari rumah masing-masing langsung dipisah pisah itu jadikan gapil petugasnya juga gapil lalu sikit lanjut nah prinsipnya apa kalau lelah sampah ini prinsipnya dari kita untuk kita jadi jadikan lelah sampah ini bukan untuk orang-orang kakak bukan untuk orang-orang kota tapi untuk seloprojo rumah perhari satu kilogram berarti tiap hari ada 500 kilogram kalau jadikan kelola itu insyaallah jadi rupiah tapi jadikan kuku 500 kilogram itu nanti setahun saja jadikan resumen yakin kalau disini ada perangkat esan bapak ibu RT misalnya RG itu tempat 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 buangkan sampah itu jadi jadi pak aku itu jabat orang yang gaji kita pulih sampah orang orang yang tanda tangan orang yang pagi yang 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 meninggal yang yang itu masuk surga lagi ini 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 Hai 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 ini Pak contoh nih ini di Jumoyo atau Pak Jalan juga disalah, kenapa sih? jalan Pak Jalan cak kejajiannya ini sudah gumbis gumbis Jumoyo gitu masalah apa? mereka siap mereka jemput eh mas, kita apa? 30 ribu apa? 25 ribu ini 25 ribu maklum, kakak di kota cedak jalan pagelah ke Jogja wajar 25 ribu makanya saya jawab saya tanya bapak ibu, kalau disilang proses 10 ribu itu pun wajar atau derek? wajar wajar ini kira-kira kira-kira sebulan selumawan wajar wajar atau derek ini pun wajar atau bu kurun jeneng, tiap jemput sama diupai 100 rupiah saya jaman kalau 10 ribu kalau 11 ribu saya RAJOR makan bakso bakso rupanya RUPUNYA RUPUNYA tidak bisa, pokok ini juga pakai BUMDES kita BUMDES itu artinya ada keuntungan, ada kemasukan syukur-syukur dia apalah pakai tenaga yang dibuat 1 juta per bulan tapi 500 misalnya 500, lumayan kalau sebulan itu 500 itu ngejubi di sampah itu menjadikan boten setidun itu oke makin kalau paling kelihatan hujan itu kaku makinnya sambi, bari pun sangat karet, sangat sambil ada? warga perlu berpartisipasi Pak warga itu ya cembalnya mau yurang ragu ngumpulnya sama lo ragu ini kan? tapi teman, gerak-gerak warganya mungkin yang memadabat susah tapi nih dari 500 orang itu 300 baru sedang mau yurang, makanya saya 0.5 itu lumayan lubu tapi kalau dari 500 yang mau lagi 20 orang ya gagal makanya saya nanya dulu ya, dengan yang ada di ruangan ini kira-kira yang saya tadi katakan tadi sanggung apa betul? insya Allah, siapa sanggung? ya tak Bu dan kebersihan itu sebagai daripada iman berarti kalau Allah sahabah itu ibadah betul Bu dan di teko itu tak ibadah penggapnya yang kalah orang gitu ya Pak kuat banget ini sepuluh itu macul itu Pak? setidak? 50 50 50.000 kalau sepuluh itu tapi sepuluh itu bisa juga bisa juga nanti kalau sudah jalan jadilah sakit tentang tolong ke DLH Pak, kalau ada tempat sampah kami dibantu Pak, kalau ada misalnya ada perusahaan CSR-nya Pak, kalau kami dibantu motor yang tinggal itu dibantu bisa saya kageli itu jadi kan geraknya jadi nanti apa? ini gua umur-umurnya semua ya bukan peruntetnya sampah dua tempatnya di tempatnya di tempatnya maksudnya betul-betul jalan oke, jangan salahnya tempatnya di polo dia nyuk-nyuk kayaknya makanya jadi kan gini karen-karen itu kan dua tempat yang gua bawa sama pada tempatnya gitu habis makan peruntetnya tapi saya kaya ini dia tangannya dia sendiri kan tangan mamah ke tempat sampah kata-kata ini mamah mau buhnya mau maek 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 tapi saat ini istri-istri mamah papa papa kegang lanjut nah berlaku jadi intinya bapak ibu sampah itu adalah masalah kita sampai itu masalah kita bersama kalau kita cuek kita tidak berbeli ya itu nanti akan jadi masalah kita seterusnya tapi kalau kita mau memulai memulai pertamanya itu dihidrat betul gak? kok jadinya orang nikah jadi dihidikan gitu banyak itu rasanya enak-enak ini dihidikan karena ini sama lo main-main ini sama makan mora kok bujir putih sebuah itu jadi dihidikan ini dihidikan itu yang dilakukan ini enak-enak gitu nah tapi ya 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 ini ya 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 orang yang urusin olahrahan tapi jadilah yang tidak jalan dari 500-100 orang saja misalnya diawali dari para perangkatan misalnya nih, para perangkat kita yang dekat-dekat balik desa ini kok tergerak, satu busun kok tergerak makin busun lain bisa orang akan hampir pemulainya lagi makasih ini, maka terumur terima kasih, monggo kalau ada pertanyaan saya bersenakan Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati